Sebuah mobil Toyota Fortuner B8900TO yang dikemudikan Brian Nawawi 19 tahun mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di exit tol pelumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa, 18 Juli 2023, malam. Akibat kecelakaan maut tersebut, tiga penumpang bernama Brian Wilbert Saputra 19 tahun, Christopher Clavius 19 tahun dan Alexander Rian Hadiwibowo 19 tahun tewas. Menurut kasat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, mobil Fortuner yang dikemudikan Brian melaju dari arah Cawang menuju Tanjung Priok menggunakan lajur dua di tol. Diduga Brian membawa mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Pengemudi kemudian tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga hilang kendali atau out of control mengakibatkan oleng ke kiri dan menabrak beton barier, bumper blok, warning lamp dan pagar BRC. Posisi akhir mobil terbalik dengan empat roda menghadap ke arah selatan, kata Sutikno pada Rabu, 19 Juli 2023. Tabrakan kencang itu membuat mobil Fortuner dalam keadaan rusak parah. Ketiga korban yang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara itu, Brian selamat dari kecelakaan tersebut. Ia mengalami luka pada bagian kepala, dagu dan tangan kiri. Pengemudi dibawa ke RS Gading Pluit di Kelapa Gading, ujarnya. Bersia Pengemudi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton